Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas menjadi satu di antara daerah pesisir yang menjadi pemukiman nelayan di Kalbar. Kehidupan masyarakat di sini sangat mengandalkan sektor usaha perikanan untuk menjadi penopang ekonomi masyarakat. Selain menjadi nelayan tangkap, para ibu rumah tangga juga memanfaatkan hasil laut dengan mengolah ikan asin, seperti dilakukan Erni, satu di antara warga sekitar. Dirinya juga melakoni usaha pengolahan ikan asin. Jenis ikan yang diasinkan bermacam-macam sesuai hasil tangkapan nelayan. Ikan yang diasinkannya itu diperoleh dari agen maupun suami yang menjaring ikan di laut. Biasanya ikan asin yang sudah kering akan dibawa ke pusat kota Sambas, kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan daerah lainnya. Harga kisaran ikan asin ini beragam. Untuk yang basah biasanya ia menjual 8.000 rupiah per kilogram. Serta tentu saja harga ikut disesuaikan dengan jenis ikan yang dihasinkannya. Jadi dijual ke mana-mana saja, Bu? Kan asing, Bu? Iya, asing ke awang. Sampai ke Sanggau juga, Ke? Sanggau. Ke daerah dulu. Kalau Bu jual per kilo berapa, Bu? Per kilo, Ke? Saya tidak sekarang tahu, Ke? Bapak kan kami pagi yang pengolah, yang basah. Adik keringnya. Biasanya, Bu, dikiraikan berapa lah biasa? Basahnya? Basahnya, ke? Oh. Bahan baku. Biasanya 8.000 rupiah. Itu kan bahan mana? Bahan baku sudah. Itu bahan baku. Terus ini ikannya, sumbernya dari mana, Bu? Iya, iya, Bu. Dari agen. Hah? Dari agen, iya? Dari agen, iya? Pengolahan ikan asin secara alami dan tradisional ini diminati banyak orang. Betapa tidak, bahkan kinipun ikan asin sudah banyak menjadi menu di rumah makan. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin PondTV memberitakan.